Halo, pecinta audio dan SPLover Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi yang beragama lain Kembali lagi bersama saya Ariski Satrio Dalam SPL Audio Channel Ya, di kesempatan kali ini Saya akan tetap membahas mixer ya Yaitu sekarang di tipe GL2400 SPL Audio Pasti teman-teman sudah mengetahui tipe GL ini ya Yang sangat legendaris ya Oke, nanti seperti apa frekuensi tunenya Kemudian fasilitas apa saja yang ditapat di tipe GL series Oke, tetap di SPL Audio Channel Kita akan unboxing terlebih dahulu Ya, seperti biasa kita unboxing terlebih dahulu Ya, seperti biasa mendapatkan kabel power Kemudian buku petunjuk ya Kemudian kita unboxing lagi Ya, inilah unitnya Ya, inilah mixer SPL Audio GL2400 ya Jadi, seperti ini untuk tampilan depannya ya Jadi, kita bisa lihat Di sini saya menggunakan channel nomor 14 ya Dengan saya kirim ke LR ya Jadi, seperti biasa yang didengarkan teman-teman saat ini adalah Output reel dari mixer SPL Audio GL2400 Yang saya rekam langsung Menggunakan input kamera ya Ya, kita lihat di channel 14 ya Jadi, di channel 14 ini pengaturannya Pertama Di mixer GL2400 ini Ada switch Phantom power ya Jadi, kalau kita switch 48V Jadi, dia sudah dialiri Plus 48V ya Biasanya digunakan untuk Direct box dan mic condenser ya Kemudian di bawahnya lagi ada switch Polarity ya Jadi, switch polarity ini fungsinya Biasanya saya pakai Untuk membalikan Apa ini Polarity-nya mic Sumpama mic gendang kan di bawah ya Di bawah Terus ketutupan Dengan gendang Nah, itu biasanya Kalau saya polarity Atau balik basah ini Suaranya menjadi Lebih Apa ini Keluar gitu ya Untuk low mid-nya Biasanya gitu Untuk membalikan Polarity-nya dari mic Kemudian di bawahnya lagi Ada line ya Line input Jadi, kalau kita Masukkan line input Ini harus ditekan line ya Supaya sinyal dari Line input itu maksimal ya Kemudian di bawahnya lagi Ada gain ya Nah, seperti biasa Fungsinya gain ya itu Untuk gain struktur ya Jadi, membatasi Sumber Yang berlebihan Dari sebuah Inputan ya Inputan instrument Atau yang lainnya ya Jadi, kita Kita batasi Dengan gain Kemudian Di bawahnya lagi Ada HPF ya Di GL2400 ini HPF-nya Di 100Hz Dia langsung roll off ya Jik 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 Tinggal kita switch aja ya Kalau untuk mengaktifkan HPF Oke, kemudian Di bawahnya lagi Kita mendapatkan 6 potensio Equalizer band ya Jadi, ada High frequency Kemudian ada Middle frequency ya High mid frequency Tepatnya Kemudian di bawahnya lagi Ada level ya Levelnya dari High mid frequency Kemudian Di bawahnya lagi Ada Low mid frequency Kemudian di bawahnya lagi Ada levelnya Kemudian di bawahnya lagi Ada low frequency Jadi, lebih lengkap ya Di tipe GL2400 ini Karena ini Sudah mixer Profesional lagi ya Tidak semi ya Jadi, profesional mixan ini Kita coba ya C 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 Sudah Sudah berhasil ya Teman-teman 1,2 Dicoba Saya akan Cutting juga bisa C 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 yang ditapatkan dari 35hz sampai 1kHz kita coba ya saya akan boosting di satu kilo saya akan boosting cjh suara saya jadi middle ya jadi middenya kerasa c12 kemudian saya akan boosting lebih berasa kalau di potensi yang variable karena bisa berjalan untuk frekuensinya kemudian di low frekuensi ini dari 80hz ya cjh jadi tambah tebal untuk suara saya jadi tidak perlu kalau karakter dari suara saya Oke ya itulah tone dari equalizer di GL2400 ya jadi kita mendapatkan empat band equalizer nya jadi yang hijau ini bisa di variable ya jadi di suit gitu ya Oke ya kemudian di bawahnya lagi ada switch equalizer in ya Jadi kalau kita switch equalisasi di GL2400 ini berjalan ya kalau kita unsuit kalau kita tidak pakai atau bypass dia akan tidak berjalan seperti ini cc nah kan nggak ada respon ya Oke kemudian di GL2400 ini mendapatkan 6 AU ya jadi lebih apa ini maksimal untuk menggunakannya ya jadi ada 6 AUG di GL2400 yang bisa dipos dan pre ya jadi di AUG 1-4 ini kita post dan pre sendiri kemudian AUG 56 kita post dan pre sendiri ya jadi biasanya di AUG 5 atau 6 ini saya pergunakan efek ya efek tambahan efek eksternal ya Oke kemudian untuk master AUG-nya posisinya di sini ya jadi teman-teman bisa melihat untuk posisi master dari AUG-nya ya ada enam ini adalah switch untuk melihat atau mendengarkan melalui FOH atau monitor jadi kalau kita switch dia akan keluar di FOH ya oke kemudian di bawahnya AUG ada pending ya jadi kita bisa atur balancing di sini semua gini cc c di sini ya untuk indikatornya dari di pending sedua di coba hello this Oke kemudian di bawahnya lagi ada mid ya jadi dilengkapi dengan mute dan speednya oke kemudian di bawahnya lagi ada PFL ya jadi fungsinya untuk mendengarkan secara individual per channel ya kita melalui headphone di sini untuk output headphone nya kemudian untuk monitornya disini ya untuk potensio dari pun kita bisa monitoring ya seberapa besar inputan yang masuk jadi kita bisa atur gen strukturnya kemudian di bawahnya lagi nah kalau mixer profesional ya sudah ada LED dari setiap channel jadi memudahkan kita untuk mengontrol gen strukturnya jadi seumpama gini cc jadi dua di coba hello this jadikan kalau ada yang salah satu topik kan jadi kelihatan maksudnya begitu ya jadi ini bahas fasilitas yang sangat eh oke sekali menurut saya je kemudian di bawahnya lagi ada LR ya jadi kita bisa kirim melalui sweet LR di sini saya yang pakai ini nah ini juga ada lednya disini kemudian kita juga bisa kirim di grup jadi grup yang di GL2400 ini ada empat grup kita bisa pergunakan untuk balancing dari setiap instrumen atau inputan yang lain ya jadi kita bisa pakai seumpama di satu dua ya saya konfigurasi dulu kita sweet cc kemudian kita keluarkan melalui grup satu dan grup dua Oke kemudian di grup ini juga bisa di pending juga ya di sini jadi kita bisa pending melalui pending di grup kita bisa balancing di sini kemudian kita juga bisa eh tidak kirim ke LR ya jadi seumpama grup ini berdiri sendiri melalui grup output di belakang untuk apa outputnya jadi bisa nanti kita akan bahas input outputnya di belakang ya ya inilah konfigurasi kalau kita keluarkan melalui apa ini grup 1 dan 2 kita bisa kontrol juga untuk inputannya melalui AFL ini ya sama fungsinya dengan plpfl ya cc ini tiga empat ya jadi kita bisa atur untuk grouping dari sebuah sumber atau inputan yang masuk ya dan ini federnya dari GL2400 ya yang sangat apa ini smooth juga apa ini ya lebih berhasil kalau kita naikkan dia juga naik pelan-pelan ya jadi sangat lembut sekali kalau mixer profesional ya oke itulah pengaturan dari channel 14 ya jadi pengaturan channel 14 ini juga bisa diterapkan di channel-channel yang lainnya karena settingannya sama kemudian fitur yang diberikan oleh GL2400 juga sama ya oke jadi sedikit info lagi di GL2400 SPL audio ini ya mempunyai yang paling kecil yang 16 ini ya 16 kemudian ada yang 24 kemudian ada yang 32 jadi menyesuaikan dari kebutuhan teman-teman ya oke kemudian kita bahas di sini ya bahas di sini yang pertama ini ya kita tahu ini adalah tollback tollback adalah alat komunikasi berupa mic ya inputan mic kita bisa kirimkan ke AUK di panggung atau kita bisa kirimkan di LR oke kemudian di bawahnya lagi ada oscilator dan ping noise ya jadi kita bisa pergunakan fitur ini kalau kita untuk adjusting speaker ya jadi seperti ini jadi kita harus membawa seperti ini ya eh kawat gitu ya kita bisa atur kalau saya ingin ping noise nah ini berarti switch sudah menyala ya untuk fitur ini kemudian kita kirim ke LR semuanya gitu C nah ini adalah signal ping noise ya yang saya kirim kemudian ini juga dilengkapi dengan send wave ya di satu kilo nah seperti itu untuk fitur yang ada di GL2400 SPL audio kemudian di sebelahnya lagi ya ada dua track track dan play jadi di output sini ada dua track input dan dua track output ya nanti kita bahas di belakang ya jadi di sebelahnya ada pengaturan untuk metrik ya jadi metrik di GL2400 ini mendapatkan empat metrik kita bisa atur untuk keluarannya ya jadi seumpama kita kepingin di group group untuk outputnya kita bisa atur levelnya kemudian kalau kita pingin di LR kita bisa atur untuk volume LR nya ya jadi kita bisa kirim ke metrik nah fungsinya seperti itu ya kemudian juga bisa di mute dan juga bisa di monitoring menggunakan AFM oke kemudian eh ini adalah switch dari oscilator dan ping noise ya dan juga bisa digunakan untuk rollback jadi kita bisa kirim seumpama gini out satu dan dua kita kirim berbicara ke apa kru kita ya untuk koordinasi itu bisa ya melalui switch di sini ya Oke kemudian di sebelah sini ada LED dari LR ya jadi kita bisa monitoring dengan LED ini ya jadi jangan terlalu pik kalau kita lagi mixing ya kemudian di bawahnya lagi ada LED nya ya jadi setiap output dan input nah disediakan LED ya jadi memudahkan kita untuk mixing ya jadi tidak apa buta lah istilahnya gitu oke ini sudah kita bisa kirim ke oh ini monitor monitor juga kita bisa kirim ke LR atau ke dua track-in ya atau track-out kita bisa kirim melalui switch ini ya oke kemudian ini LR ya juga kita bisa kirim ke mono ya C biasanya kalau mono ini dibuat untuk sub-over ya jadi kita bisa atur sub-over untuk sendiri tidak tidak mengikuti LR karena di belakang situ ada output mono ya nanti nanti kita habis ini bahas ya di input output di GL2400 Oke ya inilah tampak dari input dan output di GL2400 series ya Oke langsung saja kita ulas ya jadi di sini di sini ada input ya di channel 14 ini yang pertama ini ada SLR nah ini ditunjang dengan jack dari Neutrik pastinya sangat bagus ya kualitasnya kemudian di atasnya lagi ada line input ya jadi kita bisa menggunakan jack TRS di sini kita langsung rubah switchnya pengaturan channelnya ya kemudian di di atasnya lagi ada insert ya jadi kita bisa menambahkan aksesoris di sini yaitu seperti kompresor atau multi-gate kemudian di atasnya lagi ada direct-out yaitu fungsinya ini bisa dibuat multi-track recording ya jadi kita bisa rekam semua dari input yang ada ya Oke kemudian di channel 15-16 ini beda ya jadi di atasnya kita ada switch kita bisa menggunakan stereo in dengan equalizer yang di 15 juga bisa tidak menggunakan equalizer 15 ya kita switch di LR jadi bisa double kita pengaturannya jadi sini bisa menggunakan MP3 player langsung mengeluarkan output LR kemudian ini juga kita bisa kasih mix di channel 15 jadi istimewa sekali di GL ini ada stereo in 4 oke kemudian disebelahnya lagi ada lampu ya jadi mixer profesional mesti ada lampu ya supaya lebih jelas kalau mixing di malam hari ya oke 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 kemudian di sebelahnya lagi ada monitor out nah ini monitor out levelnya ada di eh," pengaturan yang potensium merah ya levelnya kemudian external in ini ada di apa ini metric ya pengaturannya jadi kita bisa sesuaikan kondisi kemudian ada metrik out dia mempunyai empat metrik out ya Jadi kita bisa konfigurasi disini ya kemudian di bawahnya lagi ada insert insert buat RL atau insert buat vader jadi kita bisa menambahkan insert equalizer grafik equalizer seperti itu kemudian di bawahnya lagi ada output AUK jadi ini output AUK TRS jadi kita bisa kirim melalui output kemudian ke monitor kemudian di sebelahnya ada 2 track in dan 2 track out fungsinya untuk keluaran dan masukan untuk perekaman jadi levelnya di atas sana yang warna merah untuk kita atur kemudian di bawahnya lagi ada SLR out jadi disini ada group out 1-4 disini ada LR out dan mono out kemudian yang istimewanya lagi di GL2400 ini kita bisa memilih power supply jadi kita bisa menggunakan AC kemudian kita juga menggunakan DC jadi power supply nya di luar oke ya itulah tadi kita sudah mengetahui fungsi fasilitas dan sudah mendengarkan tone nya dari GL2400 series SPL audio jadi selain di tipe ini ada 2 tipe lagi yaitu di tipe 24 dan 32 jadi yang membedakan adalah inputan ya jadi yang 24 dan 32 itu lebih banyak daripada yang ini tapi untuk fungsi-fungsinya sama ya oke bila teman-teman ingin mendengarkan tone nya secara langsung kemudian melihat lebih detail lagi silahkan ke dealer-dealer SPL audio terdekat kemudian untuk info dealer dan info stock barang silahkan bertanya-tanya ke Mas Indra oke saya mohon maaf bila ada salah-salah kata dalam penjelasan saya kemudian jangan lupa untuk subscribe like dan share video ini ke teman-teman pecinta audio dan SPL over supaya lebih bermanfaat oke saya pamit undur diri dulu salam SPL audio Indonesia selamat menikmati